Ramadhan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita Adakah yang kita lakukan pada saat ia bersama kita? Adakah kita melakukannya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah? Kita memanfaatkan tamu yang begitu mulia dengan penuh dengan berbagai macam kegiatan ibadah? Ataukah kita hanya melakukan hal yang sia-sia? Adakah kalian mengetahui bahwa kalian akan bertemu dengan Ramadhan tahun depan? Sungguh tidak ada yang bisa menebak-enebaknya Bahkan tidak ada yang tahu menjelang akhir-akhir kita akan kembali kepada Allah SWT Wahai Ramadhan, tangisan kesedihan kami akan keluar menetiskan naif mata kami Kami telah akan merindukan wahai Ramadhan Ramadhan adalah tamu yang mulia Ramadhan adalah tamu yang luar biasa Ramadhan mengandung berkah ya Allah Wahai Ramadhan Malah semua catatan-catatan kemuliaan yang telah kami lakukan pada bulan ini Laporkan kepada Allah semua kebaikan yang telah kami lakukan Laporkan bahwa kami pun memohon ampun sebesar-besarnya Ketika ada kehilangan yang telah kami lakukan Ya Allah di bulan Ramadhan ini Ya Allah Engkau lah zat yang maha dahsyat yang maha pengampuni Segala kera-kera yang ada kehilangan dosa-dosakan Ya Allah kau lah zat yang maha memberikan pahala Atas semua amal-amal yang telah kami lakukan Betapa dahsyatnya engkau ya Allah Sehingga pahala yang engkau berikan Tidak engkau berikan dalam bentuk hadiah yang nyata Sehingga ketika pahala yang engkau berikan dalam bentuk hadiah yang nyata Maka bumi tidaklah sanggup menampung semua hadiah atas amal-amal yang badah kami Namun ketika engkau juga Membuat dosa ini dalam bentuk bau musuh yang mengenap dan nyata Tercium bagi hidung kami sekalian Maka tentu kami sendiri pun tidak akan sanggup mencium bau musuh dosa-dosakan Wahai Ramadhan Bawalah catatan-catatan kebaikan Yang kami lakukan ketika engkau datang di awal Bahkan menjelang akhir engkau pergi nanti Terima kasih telah menonton